Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo guys, kabar tergini kembali datang dari kasus jiwa seraya dimana perusahaan tersebut, perusahaan plat merah itu gagal bayar polis pada nasabahnya kita ingat-ingat lagi ya genks bahwa perubian negara gara-gara kasus ini mencapai 13,7 terlindung rupiah dan diduga pihak istana pun terlibat kok bisa sih? kok bisa istana kecolongan penyusup jiwa seraya? Kepala staf kepresiden Muldoko buka suara lagi perihal sejumlah stigma yang mencoba mengaitkan kasus yang menjerat eks direktur keuangan jiwa seraya hari Prasetyo dengan istana kepresidenan hal tersebut ditegaskan oleh Muldoko di kompleks istana kepresidenan saat menjawab tudingan bahwa ada kaitan dirinya dengan hari Prasetyo yang kini menjadi tahanan kejaksaan agung atas dugaan kasus penyimpangan jiwa seraya jiwa seraya itu sama sekali gak ada hubungannya dengan Muldoko, KSP jauh, jauh sekali kata Muldoko pada hari Jumat 24 Januari kemarin ya Muldoko pun tak memungkiri bahwa keberadaan Hari Prasetyo di KSP yang kala itu menempati posisi keudeputian tiga bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis merupakan sebuah kecolongan ya Pak, hari itu pernah di KSP pertanyaannya kok bisa kesini? lah itu mungkin disitu kita ada ketelendoran sumber daya manusia untuk mendalaminya tapi persoalannya kita tidak mengerti siapa background sesungguhnya karena saat itu jiwa seraya ya belum seperti saat ini kata Muldoko ngelesa aja deh Pak Muldoko Muldoko mengaguh miliki hak untuk membantah sebuah persepsi yang tidak benar di publik menurutnya turingan tersebut sama sekali tidak mendasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya saya punya hak dong kalau itu nyinggung-nyinggung saya juga bisa punya alasan untuk membela diri saya katakan gak ada sama sekali nanti bisa dilihat kok itu itu aja biar kira-kira gak berkemanjangan gak ada hubungannya dengan KSP jangan membangun persepsi halusinasi ketenya halo kali Pak yang halum kenyatanya Hari Prasetyo pernah jadi bagian dari KSP nah kan istana pun juga menyebut jangan berharusinasi untuk membantah terlibatnya kasus jiwa seraya kepala staf presiden Muldoko kembali membantah keterlibatan pihak istana dalam kasus dugaan korupsi asuransi jiwa seraya dia meminta tak ada lagi pihak-pihak yang mengaitkan istana dengan presiden masalah tersebut demi mengarahkan ke isu untuk pilpres 2024 jangan membangun persepsi halusinasi ini 2024 masih jauh jangan tembak yang gak-anggak kata Muldoko di kompleks istana ke Presiden Jakarta pada hari Jumat 24 Januari Muldoko mengaku salah satu tersangka dugaan korupsi jiwa seraya ia merupakan ex-direktur keuangan Hari Prasetyo memang pernah bekerja di bawah kepemimpinannya Hari diketahui pernah menjabat sebagai tenaga ahli utama kedeputian 3 bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis KSP sejak 2018 hingga Oktober 2019 meskipun demikian dia menilai masuknya Hari ke KSP karena proses seleksi yang kurang Jerman ia mengakui bahwa pinaknya teledor ketika memeloskan Hari persoalannya kami gak mengerti latar belakang sesungguhnya karena saat itu ya jiwa seraya belum seperti saat ini ucap Muldoko ia juga mengatakan tak pernah menerima uang dari Hari terkait kasus dugaan korupsi jiwa seraya menurutnya hal tersebut bakal terlihat dari keterangan ketika diperiksa oleh kejaksaan Agung iya nanti bisa dilihat kok apakah pernah itu hari setor kesaya kan ada di BAP katanya tudingan keterlibatan pihak istana dalam kasus jiwa saya sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR dari fraksi demokrat Benny Khaburharman hal ini lantaran hari pernah menjabat di KSP sejak 2018 sebaik dengan Oktober 2019 nah si Benny ini menduga masuknya hari ke KSP berkaitan dengan pemilihan presiden atau Pilpres 2019 ex-direktur keuangan jiwa seraya itu menduduki jawatan tersebut setahun sebelum pesta demokrasi itu dimulai ya ini jangan-jangan ada hubungan dengan menurut 2019 lalu kok lama-lama istana ini jadi tempat maling ya gimana nih harus dibuka dong kata Benny di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Senin 20 Januari atas dasar itu Benny meminta kejaksaan Agung untuk mulai mencari tahu siapa yang menempatkan hari di KSP dia pun meminta aliran dana yang masuk ke hari diselidiki selain itu Benny juga meminta kejaksaan Agung untuk memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan BIA OJK karena ia menilai tak mungkin ketiganya tidak tahu menau kasus tentang jiwa seraya ini karena istana mengaku kecolongan rekrut ex-direktur jiwa seraya Gerindra pun bilang ah kelese waktu ketika mempartai Gerindra Arief Buyono meraspon pernyataan kepala staf KSP Muldoko yang mengakui kecolongan saat merekrut mantan direktur keuangan PT Asuransi Jiwa Seraya Persero Hari Prastio masa sih segelas Muldoko kecolongan dalam menempatkan Hari Prastio sebagai staf di KSP itu mah alasan keleis pada Kamis malam sebelumnya Muldoko mengatakan kecolongan telah merekrut Hari Prastio lantaran saat itu KSP belum mempersiapkan seleksi yang ketat waktu itu saya juga harus jujur seleksinya tidak seperti sekarang sekarang pun sangat ketat kalau dulu ya kurang ketat kata Muldoko menurut Arief, Hari Prastio direkomendasikan oleh Heru Hidayat untuk menjadi salah seorang staf di KSP komentar pun juga dilayangkan dari politikus PDIP Deddy Sitorus yang menilai mantan direktur keuangan PT Asuransi Jiwa Seraya Persero Hari Prastio memang sengaja merapat ke istana kepresidenan Hari diduga ingin mencari perlindungan dari penguasa saat itu Hari Prastio pun sempat menjadi tenaga ahli utama di kantor staf presiden pada 2018 sampai 2019 saat itu Hari membantu kepala staf presiden Muldoko untuk membenahi kinerja keuangan Jiwa Seraya jadi kalau pada waktu itu dia mendekati Muldoko karena keahliannya tentang keuangan ya wajar-wajar saja karena tidak ada yang tahu waktu itu Pujar Deddy dalam diskusi crosscheckmedcom.id bertajuk Muldoko Muldoko saat itu memang tidak mengetahui soal kasus yang memberit Hari menurutnya Hari memang sengaja mendekatkan diri ke pemerintah untuk meminta perlindungan setiap ada kekuasaan baru muncul ini banyak laran berdekat ada yang memang membantu, ada yang memang menempel supaya dilindungi begitu katanya Muldoko sebelumnya sempat mengaku bahwa kecolongan dalam merekrut mantan petinggi PT Asuransi Jiwa Seraya Hari Prastio itu sebagai tenaga ahli utama Hari berhasil lolos lantaran sistem seleksi anggota KSP kurang ketat Muldoko memastikan baru mengenal sosok Hari saat menjadi tenaga ahli pada tahun tersebut Hari kemudian diberhentikan alias tidak dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo Seperti diberitakan sebelumnya Wakil Ketua Mempartai Gerindra Arief Puyono kembali mengomentari tentang Jiwa Seraya Ia meminta KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwa Seraya dari Kejagong karena Arief mendengarai unsur politik dalam kasus ini pun cukup kuat KPK sebaiknya melakukan supervisi terhadap kejaksaan anggung yang sedang menyedik kasus dugaan megakorupsi Jiwa Seraya kata dia Arief menyendir bekas direksi PT Jiwa Seraya yang pernah menjabat di KSP yang dimaksud Arief ialah ex-direktur keuangan Jiwa Seraya Hari Prastio menurut Arief perlu diselidiki kaitan antara masuknya Hari sebagai pejabat di KSP dengan gagal bayar Jiwa Seraya Jangan sampai siada dana Jiwa Seraya yang dibobol mantan direksi Jiwa Seraya yang kemudian menjadi staff di KSP kemudian disalurkan ke dana pemenangan Kempanya Pilpres 2019 kata Arief Arief pun berharap kasus gagal bayar Jiwa Seraya ini tak berdampak sistemik terhadap perekonomian Indonesia Bila salah ditangani katanya kasus Jiwa Seraya pun bisa menjadi pemicu krisis keuangan di Indonesia ini Apalagi krisis ekonomi global sudah mulai terjadi dengan terjadi kelesuan perekonomian nasional kata dia Terima kasih kerana menonton! Jika! Jika!